Ketoprak Masih di sekitar Jakarta, dan saatnya kita mencoba keotentikan kuliner legendaris yang masih eksis di ibu kota Jakarta sejak tahun 70-an. Ya, pernah dengar kuliner Jakarta bernama Ketoprak? Ketoprak adalah menu makanan yang paling digemari. Biasanya, penjual makanan Ketoprak berkeliling di kampung-kampung menggunakan gerobak. Bahkan, kini Ketoprak juga bisa kita dapatkan manggal di sudut jalan maupun restoran. Konon, nama Ketoprak aslinya adalah ketupat dan tahu yang digeprak dalam artian bahasa Betawi yang artinya dipukul. Ketoprak identik dengan bumbu kacang yang dicampur dengan bawang putih, gula jawa, cabai, dan garam secukupnya. Kemudian, bumbu diulak hingga merata, lalu diberikan potongan ketupat, ditambah tauge rebus yang segar, bihun, dan juga dituangkan kecap secukupnya. Ada beberapa daerah menambahkan menu Ketoprak dengan kol rebus dan mentimun agar Ketoprak berasa lebih segar. Dan yang tak pernah ketinggalan adalah kerupuk sebagai toppingnya. Selain Ketoprak, makanan yang memiliki bahan dasar kacang terdapat pula pada gado-gado. Di Jakarta, ada restoran gado-gado legendaris yang sudah eksis sejak tahun 1973, yaitu Gado-gado Boplo, milik perusahaan keluarga yang dipelopori oleh Ibu Juliana Hartono. Usaha gado-gadonya berawal dari warung kecil yang terletak di gang sempit daerah Kebun Kacang, Jakarta Pusat. Sejarah menu gado-gado konon berasal sejak abad ke-17, di mana Sultan Agung dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, ransuh makanan dimusnahkan oleh Belanda, sehingga pasukannya yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, membuatkan makanan dari sayur-sayuran yang ada, lauk-pauk tersisa, disatukan dan dicampur dengan bumbu kacang sebagai penyedap untuk menahan rasa lapar. Nama Boplo sendiri mengingatkan pada pasar Boplo yang terletak di gondang dia tempo dulu. Berawal dari gedung The Boplo, yang dibangun pada tahun 1912, berupa jasa konstruksi rumah-rumah elit di Menteng, dan namanya kini tinggal kenangan, diabadikan menjadi salah satu brand gado-gado. Gado-gado Ibu Juliana sudah ramai dikunjungi karena rasa bumbu rahasia gado-gadonya yang lezat. Ciri khas bumbunya yang enak inilah, sehingga warung kecilnya sudah berubah menjadi restoran yang kini usahanya dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Bapak Calvin Hartono. Perkenalkan, saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo. Saya melanjutkan usaha dari orang tua saya, Ibu Juliana Hartono, yang memulai bisnisnya sekitar tahun 1970 di sebuah gang yang sempit di Kebun Sirih. Kemudian dari saya SD, saya dibangunkan jam 5 pagi oleh mama saya untuk membantu mama dalam berbelanja bahan kebutuhan barang dagangannya yang akan dijual. Saat itu saya masih sangat ngantuk, tapi saya harus berbakti kepada orang tua saya, sehingga saya juga membantu mama, karena mama belum punya karyawan. Di situ saya sudah mulai mempunyai keinginan atau mimpi bentuk usaha dari mama saya itu ketika pasti akan berbentuk menjadi sebuah resto. Dan itu saya katakan, zaman dulu belum ada seminar motivasi atau motivator-motivator. Namun rupanya saya sudah mulai melakukan apa yang dinamakan the law of attraction atau hukum menarik, karena kita akan menarik apapun yang kita katakan. dan kita percayai dan kita doakan, maka itu akan terjadi. Apapun yang kita bisa pikirkan, maka itu pasti mampu kita wujudkan. Dan akhirnya, puji Tuhan tahun 2004, itu kita berhasil melanjutkan sebuah restoran yang nyaris tutup di kawasan Blok M. Kalau bahan bakunya adalah campuran kacang tanah dan kacang mete, kemudian sayur-sayurnya itu ada kacang panjang, toge, kol, dan bayam. Tahu, kentang dipadukan di situ, kemudian ditaburkan bumbunya, kemudian bawang goreng ditambahkan dengan kerupuk udang dan emping. Pertama-tama, kita membuat bumbu gado-gado yang sudah dibuat dari dapur sentral itu diristribusikan ke seluruh cabang outlet kami. Kemudian, pengulak itu akan mengulak dengan menambahkan airnya saja, karena kita sudah buat sekarang bumbu yang baku, sehingga sudah dimasukkan semua komponennya di situ, cukup diulak, kemudian kita merebus sayur-sayuran tadi, kemudian direbus, kemudian dimasukkan di lem ulakan itu, ditambahkan tahu, kentang, selada, dan akhirnya diulak, kemudian dimasukkan ke piring, susu-susudah itu ditaburi oleh bawang goreng, kerupuk udang, dan emping. Saya lebih senang disebut sebagai inspirator ngulak, karena motivator banyak, tapi kalau inspirator adalah orang-orang yang memberikan inspirasi untuk masyarakat umum, dan saya senang sekali bisa berbagi pengalaman-pengalaman hidup untuk masyarakat banyak, juga bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman yang sedang berbisnis kuliner, bagaimana cara untuk bertahan menghadapi masa krisis atau pandemi pada saat ini. Terima kasih telah menonton! Setelah merasakan kelezatan gado-gado, saatnya kita mencicipi kopi. Nah, di Jakarta ini ada kedai kopi yang memiliki sejarah sejak tahun 1878 bernama Bakul Kopi. Bermula saat seorang imigran dari Guangzhou, China Selatan, bernama Liao Teksun, ia dan istinya yang asli suku pribumi Indonesia, membuka sebuah warung nasi di Mollen Fleet Oaks, daerah ini sekarang bernama Hayam Wuruk. Menariknya nama Bakul Kopi, berasal ketika Liao Teksun membeli biji kopi dari seorang wanita yang membawa biji-biji kopi tersebut dengan bakul. Kemudian pada tahun 1927, Liao Teksun berhasil mendirikan pabrik kopi yang pertama di kawasan tempat tinggal orang Eropa yang disebut dengan daerah Weltelfreden, yang pada saat itu berada di kawasan sawah besar. Para pelanggan toko kopi milik Liao Teksun meluas, dan tidak hanya penduduk lokal dan Tionghoa saja yang membelinya, tetapi juga orang Belanda, Arab, dan Jepang. Hingga kini usaha kedai kopi tersebut diteruskan kepada generasi keempat dan kelima. Nama saya Sheni Catherine Wijaya, saya generasi keempat dari toko kopi Teksun Ho, yang sekarang namanya menjadi Bakul Kopi. Jadi saya yang meneruskan toko kopi dari kakek buyut saya. Awal mulanya itu sebenarnya dari masa kecil ya, dari masa kecil kan memang kita selalu dibiasakan untuk bekerja, membantu orang tua. Jadi biasanya dulu saya menjadi kasir di toko kopi kakek buyut saya ini. Lalu setelah itu kita mulai belajar, ikut juga dalam produksi menggoreng, memilih biji kopi, dan sebagainya. Setelah itu saya melanjutkan kuliah, sekolah, setelah selesai, balik. Masih belum terpikir untuk melanjutkan toko kopi ini. Tapi dengan berjalannya waktu, baru saya menyadari bahwa pentingnya untuk ada generasi selanjutnya untuk melestarikan toko kopi bakul kopi ini. Keautentikannya itu adalah kita tidak, selain kita menjual seperti layaknya banyak tempat-tempat lain itu, kopi sebagai single origin, keautentikan daripada bakul kopi adalah karena kita turun-temurun bergelut di bidang kopi ini, kakek buyut saya itu, di keluarga kapi itu, biasanya menjual kopi itu sebagai racikan. Jadi meracik kopi dari, biji kopi dari berbagai pulau di Indonesia. Jadi tidak hanya sebagai single origin, ibaratnya seperti masakan, disitulah letak keunikan daripada kopi kami, yaitu kita memiliki house blend, kopi yang memang dari resep racikan turun-temurun yang kita pasarkan saat ini. Kita kebanyakan ambil seperti layaknya kopi-kopi dari zaman dahulu kala itu, kita selalu memang mengambil kopinya dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Itu tiga pulau yang memang sumber daripada biji kopi di Indonesia. Setelah kopi, tentunya kan ketika kita ngopi, kita tidak mungkin untuk mendapatkan pengalaman yang optimum, pengalaman yang sensasi minum kopi yang wow, itu kan kita tidak mungkin hanya ngopi saja. Biasa kan kita pasti ada temannya, cemilannya, dan sebagainya. Nah, mengingat zaman masa kecil saya dulu, selalu kita ngopi itu dengan cemilan kuenyonya, yang selalu kita siapkan, yang biasa kita beli zaman dahulu itu ya di pasar, ya kan. Nah, disinilah kita tampilkan, selain kita melestarikan kopi, kita juga mau melestarikan teman-temannya kopi. Makanya kita angkatlah kuenyonya sebagai kawan daripada menemani kita menikmati kopi. Yang dipertahankan adalah saya rasa segala sesuatunya yang berhubungan dengan saat kakek buyut saya, kakek saya itu menyajikan kopi dan lain-lainnya, ya kan. Dan yang kita kembangkan selanjutnya itu adalah kita juga menjadi wadah untuk bukan hanya memasarkan kopi, tetapi juga mulai mempromosikan kopi yang berhubungan dengan budaya, budaya kita. Saya rasa budaya yang saya ingin kembangkan daripada selain gedung, itu adalah kebiasaan bahwa kita apa namanya, membawa, seperti contohnya sekarang kita ada edisiin toko antik yang dimana kita mengambil barang-barang tua zaman dulu Indonesia di zaman kolonial itu untuk kita sajikan ke tamu-tamu kita sehingga untuk anak muda untuk mereka bisa tahu, oh zaman dulu ada ini, ada itu seperti contohnya, zaman dulu kertas tidak ada kita memakai nulis di batu nah itu kita ada untuk diperagakan kepada turis atau siapapun yang datang ke bakul kopi uang kuno, uang zaman dulu dari tahun 1920 nah itu kita ada koleksinya oh kita juga sering mengadakan seperti program yang dimana menulis, mengajar cara menulis berarti lebih mempromosikan bahasa Indonesia yang tepat ya penggunaan bahasa Indonesia yang tepat di dalam melakukan penulisan dan sebagainya jadi selain menjual kopi itu kita sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk mempromosikan budaya bangsa kita sendiri dan terutama dari yang zaman dahulu untuk dibawa ke zaman sekarang ini sehingga kita tidak lupa dengan sejarah kita sendiri bila berada di kedai yang legendaris ini disini kita bisa mencicipi kopi sambil bernostalgia dengan sejarah Jakarta dan kopi Jakarta memang tempatnya beragam jenis kuliner menu pagi, siang, malam memiliki aneka jenis berbeda-beda bila kita berjalan di daerah Tamrin jangan lupa untuk mampir di kawasan Sabang Jakarta Pusat disini kita akan lihat berjejer makanan kaki lima hampir memenuhi sepanjang jalan tenda-tenda kuliner dipasang pada malam hari mau makan kenyang, enak, dan ketagihan sambil mendengar musik jalanan kita bisa mampir ke nasi goreng kambing legendaris di kawasan Kebonsiri, Jakarta Pusat uniknya menu ini disingkat dengan sebutan Naskorkam Bonsir yang artinya Nasi Goreng Kambing Kebonsiri kuliner ini berdiri sejak tahun 1958 yang dipelopori oleh Bapak Haji Nein dan yang membuat nasi goreng legendaris ini lezat dan selalu bikin ketagihan yaitu ada pada daging kambing pilihan terbaik dan juga rasa rempah-rempahnya yang asli dan khas kita bisa lihat bagaimana pelayanannya begitu seru dapat kita lihat langsung para koki menyediakan bumbu, nasi dan juga ada yang bertugas menggoreng nasinya pengunjung juga tak pernah sepi memenuhi kursi di setiap tenda warung yang berjajar dari depan gang hingga di dalam gang serunya lagi para pemusik jalanan memainkan lagu-lagu bikin suasana nongkrong semakin asik sambil mengenyangkan perut dengan nasi goreng kambing yang lezat suasana pengunjung yang ingin bersantap malam sambil mengobrol santai dapat bebas memilih di mana mereka akan menyenangkan lidah dan perut yang sudah berasa lapar atau sekedar nongkrong nama saya Indra ya saya disini sebagai anak ya masih generasi kedua sih kita ya kalau kita sejarahnya kebun kiri ini kita emang dari apa dari orang tua lah mulai awalnya dari orang tua karena kita disini berdiri sudah lama juga sih dari tahun 58 19.58 kalau apa kalau kita sih bukanya dan tutup kita buka jam 4 sore terus close-nya tutupnya kita jam 12 malam pertama awal mulai kita di jalan sabang jalan pemerah sabang itu kalau kita di jalan sabang itu kita awal mulanya ya di jalan sabang itu jalan pemerah tindak ke sini kita tahun 90 kalau kan 91 lah kurang lebih 90-91 kalau kita sih keluarga bilang ini nasi goreng kambing gitu ya kan tapi kalau konsumen sih bilang ada nasi keduli gitu ya kan kalau kita tetap bilang nasi goreng gitu karena kalau nasi keduli itu setahu saya sih berasnya gitu beras briyani dia kalau kita kan beras lokal lah seberapa gitu kalau proses pembuatan sih kita apa matangin dagingnya dulu gitu kita matangin awal mulanya matangin dagingnya dulu sudah empuk baru kita kasih bimbu baru kita tuangin nasinya baru kita aduk prosesnya begitu kita paling beaminannya rempah beaminan rempah jadi orang udah udah terikat rasanya gitu loh kalau jumlah karyawan 30-30 orang 30-30 orang ya kalau apa kalau 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 orang tua awal mulanya sih kita ya orang tua cerita ya gitu ya karena ibu gitu ada ibu jual periasannya lah awal modalnya gitu loh periasan ibu dijual buat modal lah buat usaha gitu awal mulanya gitu jadi biaya-biaya apa biaya-biaya modalnya gitu buat apa jualan periasan gitu harapannya sih tambah rame tambah teknologi juga internasional ya kita kan adanya semua adanya lokal kita kita adanya di sekitar Jakarta aja jadi kita gak ada di di kan ada bilang ada di Bali ada di Jogja gak ada kita kita sekitar Jakarta aja kita adanya paling itu kita sebelahan Jakarta Tangeran kalau kita baginya memang sudah kerjasama udah lama ya kita ngambilnya di Pasar Canabang gitu jadi emang kita udah langganan udah lama sama dia gitu jadi kita hubungan kita hubungan baik terus sama dia kalau ini kalau masalah makanan enak aja sih gitu udah ke lidah gitu tipsnya mungkin gitu lah gitu kuliner legendaris kas Jakarta tak akan selesai bila kita telusuri seperti misalnya makanan gado-gado rupanya memiliki sejarah Batavia yang cukup panjang sejak abad ke-17 dan kini menjadi makanan kas Jakarta dan sudah menyebar ke daerah lainnya kemudian ada pula kedai kopi yang memiliki kisah menarik sejak abad ke-18 hingga kini masih dipertahankan oleh generasi penerusnya dan eksis hingga kini bahkan ada pula tempat kuliner tongkrongan jalanan dengan khas tenda dan atraksi pembuatan nasi goreng kambing menjadi primadona pecinta kuliner malam hari keautentikan kuliner legendaris ini menjadi kenangan sekaligus pelengkap cita rasa masakan Indonesia yang tak terlupakan sepanjang masa selamat menikmati Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih